Intro Emmanuel Macron mengatakan untuk berantisipasi Presiden Perancis minta negara-negara Uni Eropa perketat perbatasan Macron semakin ketakutan akibat perkataannya yang menjadi kontroversial Intro 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 Pada Kamis 5 November 2020 Presiden Perancis Emmanuel Macron menyarankan pemerintah untuk memikirkan kembali pembukaan perbatasan Schengen area atau wilayah bebas paspor guna memperkuat perlindungan zona terluar Eropa. Hal ini merupakan tindak lanjut dari serangan yang terjadi di Perancis dan juga Austria. Pengatatan kontrol dibutuhkan untuk menanggulangi penyelundupan imigran dikutip dari Ruters. Macron berkata bahwa kelompok kriminal secara ilegal menyelundupkan imigran ke Eropa dan biasanya bekerja sama dengan jaringan-jaringan tertentu. Saya mendukung perombakan besar-besaran di wilayah Schengen untuk memikirkan kembali pengorganisasian dan mengetatkan keamanan perbatasan Eropa dengan pasukan yang memadai ungkap Macron saat mengunjungi perbatasan Perancis-Sepanyol. Rencananya Macron akan membahas rencana ini pada pertemuan negara-negara Uni Eropa pada bulan Desember. Perancis akan berupaya meraih dukungan dan berharap Jerman juga menyetujui rencana ini. Media resmi pemerintah menyatakan bahwa Belanda dan Austria kemungkinan mendukung rencana mantan Menteri Ekonomi ini. Eropa mengalami guncangan hebat minggu lalu atas aksi imigran yang masuk secara bebas melalui wilayah Schengen. Pada 29 Oktober, tiga pengunjung gereja mendapatkan musibah. Ia menempuh rute kepulauan Lampedusa, Itali lima minggu lalu. Setelah menginjak daratan Eropa, ia melanjutkan perjalanan menggunakan kereta sejam sebelum melakukan hal itu di gereja. Pada Senin 2 November, juga terjadi penyerangan. Pelakunya sebelumnya mengunjungi Slovakia untuk membeli amunisi, dikutip dari media resmi pemerintah Austria. Hal senada juga dilontarkan oleh Luigi Di Maio, Menteri Luar Negeri Itali. Ia juga mendesak negara-negara di Eropa setuju dengan usulan peningkatan pertahanan untuk mencegah serangan. Berikutnya adalah menekankan reformasi Undangan-Undangan Imigrasi Uni Eropa. Dikutip dari Corriere de la Sera, pada Rabu 4 November 2020, ia menyampaikan bahwa siapapun bisa memasuki negara-negara Eropa. Risikonya terlalu tinggi, orang-orang Eropa rentan dalam kondisi yang sangat rentan. Upaya yang ditempuh Macron ini bukan ditujukan untuk membatasi kebebasan berpindah tempat, namun rencana ini didasarkan pada usulannya di tahun 2019 untuk memperkuat pasukan perbatasan serta kewajiban negara anggota Uni Eropa untuk memberikan informasi intelijen tentang orang-orang yang melakukan perjalanan melintasi perbatasan Eropa. Ria berusia 42 tahun itu juga meminta Uni Eropa untuk mengakhiri kebijakan swaga yang selama ini melumpuhkan kebijakan negaranya sepanjang krisis migran beberapa tahun belakangan ini. Hampir 628 ribu warga negara non-Uni Eropa menjadi imigran ilegal pada tahun 2019, naik 10% dari tahun sebelumnya menurut data dari Eurostat. Kita harus mendukung perang melawan imigrasi ilegal dan trafficking yang belakangan meningkatkan dan juga berkaitan dengan serangan. Wilayah sejangan terdiri dari 22 dari 27 anggota negara-negara Uni Eropa termasuk di dalamnya Islandia, Norwegia, Swiss, dan juga Liechtenstein. Sementara itu, lebih dari 20 organisasi muslim Eropa termasuk Belanda, Finlandia, dan Italia menyebut Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah pemimpin gagal karena menodai Islam. Hal itu disampaikan dalam surat terbuka yang diterbitkan Sabtu lalu oleh organisasi muslim dari beberapa negara di Eropa menyikapi perkhidmatan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang sudah menjelek-jelekkan Islam. Mereka juga mendesak Presiden Perancis Emmanuel Macron mengakhiri segala bentuk retorika yang memecah belah dan kebencian. Karena pendekatan yang dilakukan Presiden Perancis tersebut hanya semakin memicu ketegangan dan mendorong tumbuhnya rasisme dan juga ekstremis. Seperti dikutip isu Bogor dari aljazira.com Organisasi muslim Eropa mengatakan pemimpin Perancis telah gagal memberikan kepemimpinan moral yang kuat setelah suatu serangan pada guru terjadi. Menodai Islam dan warga muslim Anda sendiri menutup masjid arus utama organisasi muslim dan hak asasi manusia dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membangkitkan kebencian lebih lanjut telah memberikan dorongan lebih lanjut kepada para rasis. Kata para pendatangan yang mendesak Macron untuk memikirkan kembali apa yang mereka sebut dengan sepihak terhadap muslim, Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Dasar moral yang tinggi yang kami undang untuk Anda adalah menolak kebencian, marginalisasi dan retorika yang memecah belah dan menggunakan kepemimpinan Anda untuk menyatukan orang. Sekedar diketahui, Macron dalam beberapa pekan terakhir menuai kecaman luas di sebagian besar dunia muslim setelah membela hak karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan ulang surat kabar Charlie Hebdo pada September lalu. Nabi Muhammad sangat dihormati oleh umat Islam dan segala jenis penggambaran visual dilarang dalam Islam. Presiden Perancis malah mengulangi pendiriannya setelah hal ini booming. Seorang guru menunjukkan karikatur tersebut kepada murid-muridnya. Hal itu dilakukan pada 16 Oktober kemarin. Macron juga menghadapi reaksi keras dari para aktivis muslim setelah mengklaim dalam pidatonya sebulan yang lalu bahwa Islam dalam proses global dan juga mengumumkan rencananya untuk mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai republik negaranya. Sementara itu muslim di Perancis mengutuk hal yang terjadi pada guru. Tapi mereka juga merasa khawatir akan hukuman kolektif di tengah tindakan keras pemerintah yang menargetkan organisasi Islam dan serangan oleh kelompok main hakim sendiri di masjid. Dalam surat mereka, para penanda tangan mengecam tindakan keras pemerintah Perancis termasuk penutupan masjid dan badan amal yang dituduh memicu kebencian antara lain. Perilaku oportunistik ini merongrong prinsip-prinsip negara hukum dengan menutup perkumpulan berdasarkan motivasi politik dan tanpa prosedur hukum yang baik, kata mereka. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ribu orang di beberapa negara mayoritas muslim telah melakukan protes anti-Perancis dengan banyak pejabat dan demonstran, mengeluarkan seruan untuk memboikot produk-produk buatan Perancis. Bahkan hari ini, ribuan umat muslim yang tergabung dalam perhimpunan alumni PA212, Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan juga Front Pembela Islam mengepungkan perkerutan besar Perancis untuk Indonesia pada hari Senin 2 November kemarin. Sebelumnya Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam mewawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang disiarkan pada hari Sabtu mengatakan, kata-katanya menyimpang menekankan bahwa para pemimpin politik dengan sengaja membuat orang percaya karikatur itu adalah ciptaan negara Perancis. Karikatur itu bukan proyek pemerintah, tapi muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, ujarnya. Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka, tapi Anda harus memahami peran saya sekarang untuk melakukan dua hal, mempromosikan ketenangan dan juga melindungi hak-hak ini, kata Macron. Saya akan selalu membela di negara saya kebebasan untuk berbicara, menulis, berpikir, menggambar, tambahnya. Dia juga mengatakan, Islam yang radical, yang dia coba lawan adalah ancaman bagi semua orang, terutama muslim itu sendiri. Saat ini, di dunia ada orang yang mendistorsi Islam dan atas nama agama ini yang mereka klaim untuk dibela. Hari ini ada kekerasan yang dilakukan oleh beberapa gerakan ekstremis dan individu atas nama Islam, kata Macron. Tentu ini menjadi masalah bagi Islam karena umat Islam adalah korban pertama, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!